Lu, lu bandel gak? Anjir, kenapa lu? Nyubis di pelurah Nyubis di pelurah ngantuk Tata kamu bukan pendaki cantik Tapi pendaki lucu Pendaki kocok Kita adalah pendaki guyen Kenapa lapar terus? Kemarin gue ke dokter Gue ngecek, pak kok saya lapar mulu ya Akhir-akhir ini Iya gapapa, itu wajar Karena di dalam perut kamu ada gembel Jadi hari itu tuh kita mau ke Bandung Yeay, kita mau sehaturahmi Keriduan Kamil Kita mau ke Iga Bakar si jangkung Jangkungnya 3 meter gak? Ini udah nih, udah Udah minum? Tumpah gak? Gak dikit doang tadi tumpah tadi bawah alap kok Gimana dikitnya? Udah ya, udah Kita berjalan Ini tanpa ada koernes Jadi kita cuma bertiga gak ada tim Gak ada kru Jadi di Bandung mau ngapain bu? Kita mau Ngebungguin gedung sate Kita mau Serius Kita mau nonton konser Ndx Ndx Di Bandung Agunya jadi cuna-cuna Wih support, support ketawa Kan selalu gitu saya mah Ndx Ndx Jangan lucu-lucu Ntar kita ketawain sama mobil sebelah Ndx Kijang 1 Kijang 2 Katanya Gimana kan kemarin sama mas-mas Jawa gak jadi Ya Kita nyari nih di Bandung Rencana nyari A-A Bandung gak? Ya kita suka A-A Bandung yang bau pencur sebelah Dia emang jalan sebelah sama kita Nyari yang jalan sebelah apa Namanya usaha ya kita emang Jawa ngedapet ya sudah Iya Semua suku pokoknya dicoba Iya Tadi aja loh giliran Kamera kagak nyaman Diam aja Lah Yaudah Diam Ini fun fact ya guys Si Boah Ternyata dia mabokan kalau naik mobil Tentu sen dia ke puluhan ke naik motor Nging Karena takut muan Kan gak enak muntah di Tanah Jawa Nanti Harusnya kan kisah di Tanah Jawa ya Bukan mudah di Tanah Jawa Nanti di Garut jalannya gini-gini Bu Gimana? Maksudnya? Belok Hehehe 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 Jangan lepas tangan Lah Kan gak apa-apa Kan bukan motor Iya Yang penting gak apa-apa lepas tangan daripada lepas tangan jawab Wah Kayak siapa tuh? Ayo keluar ke dua Malah saya emang gak ada yang lepas Tapi Ayamnya lepas Lu melihat Lu melihat ayam Pernah melihat ayam Ayam sorry Aduh Aduh Gue gak mau nanggepin lagi Ayam Yaudah Gue juga diem deh Gue sih Gue mah kalo ditanya kayak gitu Gue jawabnya yang lempeng-lempeng aja Iya Gue juga lempeng deh Sekarang sih lu Kayak lu Melihara ayam Iya Melihara ayam Sabana Lempeng kan itu Enggak lempeng mbaknya Nah emang gak boleh melihara ayam Sabana Ayam kepregmensum Gue juga gak apa-apa Ayam muda mateng di biara Jadi apa Lah Jadi gue ya Kita kan jualan Jualan ya Jualan ya Jualan ya Lagi yang paha ya Yang paha bawah ya Ada tulang mudanya Mudanya berapa tahun tuh? Dua Dua hari Di pikiran gue juga dua Murugulang si mau kemana si Mau berak Lah ini udah gini Dia udah ngetongin batu Sepuluh Eh ini Apa dia namanya? road trip sering gak kayak gini? Dia pernah tuh ya Iya akhirnya Kan lu juga road trip cu Ke Jawa Oh iya Lah Boa juga road trip Lu tapi seneng gak road trip kayak gini? Road trip tuh aslinya apa dulu road trip ini? Iya road trip tuh Kayak kita Ya perjalanan aja Perjalanan darat Iya perjalanannya Seperti bong, sadar yang kalau itu mah tempat yang teteh kasih tau pantainya buah simon tau lah itu kita harus ke ini kesana cuman sejam terus ngecam disana depannya laut gitu tapi ini rumput sawarna ya bukaan sawarna tuh ini suka bumi bener suka bumi suka bumi ujung genteng kalau sahara banget nih ada polisi kenapa ini polisinya gemoy kok kalau misalnya nah itu senang kita kan maksudnya di umur kita kita masih bisa main-main gini loh kayak pun banyak tuntutan gitu iya harus nikah gitu-gitu tapi neng bersyukur neng belum nikah karena kita masih bisa kayak gini jadinya jalan-jalan jalan-jalan tapi mah cari yang inilah cari yang sama yang ngebebasin kita buat jalan-jalan sama temen Iya iya bener Iya maksudnya apa itu ih ada yang ngetok-ngetok gila tuh enggak ya ada yang ngetok-ngetok dari atas apa itu deh bukan lepas ya tuh bukan mobil kita anjir kita kita cuy nih Iya ada yang ngetok-ngetok dari atas itu tuh suara kenal pot orang tuh nih ada ini nih nah buat dia nih ayo ya kita deketin nih suaranya mendekat nih ya dianya menjauh ya namanya juga cinta iya kadang yang kita deketin malah menjauh emang iya lalu kali siapa siapa dia mah bikin ini orang berasumsi ini apa tadi kita kan kita belum nikah kita nyari pasangan yang kayaknya ngebebasin buat jalan-jalan sama temen-temen juga karena gini saya kadang tuh kalau misalnya cowok boleh main putsal sama temen-temen cowoknya giliran ceweknya nggak boleh gosip sama temen-temen ceweknya ngertinya sih kayak nggak punya hak yang sama aja sih tapi gua ngebayangin nanti kalau gua udah nikah nih ya gua lagi nongkrong gitu lagi sebat gitu udah disebat iya sih kan udah jadi si mama ceritanya suami buah nelfon Ma ayo pulang nih si dede nangis bentar pas sebat dulu itu ada sih cita-cita lu aneh sih keren tau lu bandel nggak anjir kenapa lu lah bandel tau kagak lurah ngantuk lagi diem dicubi tiba-tiba kaget iya sih gua ngumpulin sendal BMKG kejauhan mbak BMKG lembaga anjir petugasnya kali iya boleh namanya suka nggak masuk kakak berlebihan itu alasan saya yang masuk uwi mendingan lu stand up di kelurahan iya ada lurahnya bisa dicobit sama dapet ktp gratis dua kan ktp cuman satu dong sim baru dua tiga kadang iya sim-simi ini kan datang kemanu kameranya luas ya iya ampe setol ini iya sampe ini mobil sebelah jarak kok bukan cuma kita dibilang yang disebelah agak lain ada pangboris disana pwekano ini tuh nyambung ke mobil sebelah makanya jangan lucu-lucu suara kenal kot anjir enggak tadi bukan bukan suara kenal kot gitu yang kenal kot bobokan gitu ya itu harus uji emisi tahu sekarang kan kendaraan tiga tahun harus di uji emisi apa itu iya uji emisi untuk jadi luhur cigania cikalong bagus jati luhur cikalong yuk ini nih gue tururin sini aja nih boleh teh ya yuk gua dipada larang pada larang semuanya enggak dibolehin pada dilarang lu nggak boleh ngejoks di sini juga bu ya udah ini mah perjalanan masih 1 jam 18 menit lagi ya belum ter suaranya abis menonton konser teriak-teriak kira-kira di Bandung mau makan apa di jorok deh dia makan yang bunyi terus dia sendawa di kemikin anjir terus orang-orang nyariin tahu siapa sih makan yang ngecap terus gue jadi ngerasa ya di Bandung mau makan ini kita gue mau makan ini dong cuampi cuampi serayu gua belum pernah tahu waktu itu mantan gua nggak jadi gara-gara berantem siapanya tukangnya ya udah berarti ini kita cuampi serayu dulu nih ya terus gue mimpi semalam sebenarnya apa gue mimpi kita makan di cuampi serayu terus si boah digerumutin semut kenapa dia mimpinya komedi ya nggak tahu ketemu aneh banget sempet digerumutin semut si boah kasihan banget terus kayak tutup sama orang-orang dibersihin bisa mutin boah kayak gula arendi semutin kalau rambut ya semutin apalagi semutin kayak di isep-isep ya terakhir masaya lahir tiga bisa lahir tiga disemutin tuh kalau di absen ya nah namanya disemutin disebutin nggak harus lahir tiga mbak ini udah nahanmu ada mobil enggak pernah muntah di mobil di motor tapi gue pernah di Jakarta gue sering beberapa kali gue pernah ngeliat motor jadi orang naik motornya awalnya nih saat tiba-tiba dia minggir terus tiba-tiba dia binggir terus muntah cok maksud gue ada kaki turun binggir dia berdua nih goncengannya satu-satu yang belakang terus kayak sut minggir terus muntah maksud gue seugalan-ugalan apa ya naik motornya gitu dia tuh bila pembalam tong setan asli asli kata gua dia muter terus disitu katanya pas tikungan dia miring banget ya ngomongnya kejepit kata gue ya Allah kok bisa gitu maksudnya motor kan udaranya luas ya kalau di mobil kan langsung akal kayak oksigen kita sedikit mungkin ini motor itu kali Asep penelponnya wangi setelah jeruk terus temen nenek pernah tuh ada yang punya parfumnya wangi oli samping buat apa sih beli parfum wanginya wangi motor Asep penelpon iya kalau enggak Victoria Secret kalau enggak pusele pusele running udah lama lagi pusele yang bukanya tuh di gituin tetep gini kayak sampo terus diginiin kayak basah-biasa hahaha diketretin ya basah bener kalau ini digini tetep kayak seti di baju pada kulit tau harus dengan kalian yang cukup waduh kalau kelamaan basahnya banyak ya gitulah guys intinya abis dari Bandung nanti kita mau lanjutin podcastnya di jangan dikasih tahu kita mau kemana kenapa enggak papa pokoknya jangan di skip karena abis ini pas panet langsung pindah tidak orang mau ke Garut kalau ganteng di Garut supra itu supra namanya support ya susur supra kita kita ke Garut mau nuker Boa sama domba hahaha domba kuring terus kita mau kemarin tuh udah di Bandung kemarin udah di Bandung konser Firsa Besari udah ketemu sama ujian hati ujian hati udah dapet Boa nih potongnya cekek ya jangan dong ada konser Firsa Besari bro seru banget seri seri terubanget sampai teneneng baca lirik karena aku tuh anaknya bukan anak konser mereka berdua tuh konser banget kalau nggak baca lirik biar cuy lu aja ke Medan nonton konser banget itu konser banget sih 2 jam kita nonton Firsa Besari ya dengan lelucon lelucon bapaknya ada gue starnya paling the best adalah Bang Ubay Bang Ubay yang lainnya dia ngasih punchline pokoknya kalau yang lain nungguin Firsa Besari nyanyi kita ngomong tukang becah lucu banget ya seru ya seru seru next kalau ada konser luar kota luar kota kita datangin aja juga kok di-endorse agent travel hahaha bisa banget kita bisa banget kita ah ngomongin nomor bawah dibawah ini jangan kenapa nomor bawah kamanulah hahaha kalian sudah siap melihat orangtuaku wah oh iya kita ke Garut mau ke rumahnya neneng guys itu gunung apa nih itu nggak tahu kok nggak tahu sih kan ini bukan wilayah gua nggak semua yang dijawabkan atau gua tahu anjir teh kita lewati tasik nggak nggak kayak kalau tasik kekiri kita kejombol tadi tuh kita ngomongin apa sih udah siap belum ketemu orang tua neneng ada percikan-percikan debat sedikit jangan heran ya tiba-tiba piring melayang gitu-gitu enggak sih bercanda ufo dong gue sih udah ayah gua lagi tarik emang nanti ayah gua menyambut kalian dari piringnya tiba-tiba jadi penampil malu ngapain sembur api pake obonnya debus anjing mainnya dari Banten tapi enggak orang-orangnya nggak bakal berantem depan kalian tapi di belakang di belakang pas kita gimana depan kita mau berangkat guys hai dulu hai mamanya Neneng ya Bapaknya Neneng pamit pamit ini Bapaknya Neneng iya asyik bro gimana bro bocah gunung mat bocah mana waktu baru bro waktu baru sketchur kalau kalau di screenshot sketchur kita baru selesai ngadaki pepandayan ya guys weh belum belum baru mau jalan ini banyak kenapa tiduran gimana gimana naik pepandayan kita ternyata tidak ada apa-apanya gitu sebagai manusia ternyata kalian apa capek mana ini bohong gak keliatan kita capek ternyata guys oh capek kalian capek capek gua tapi seru tapi seru sih, karena gue pertama kali naik gunung dan gue kaya amaze gitu, kaya anjjjjjjjjjjr ini tuh.. wah ini tapi gue testo kan dengan fotonya engga ga nanti dia stabil sendiri coni gue tadi2 megang handphone terus gue tuh kaya pengen videoin gitu kan tapi... males biasanya hal yang itu mendingin láter ya lebih enak dipandang dengan mata sendiri daripada kamera Bener, apalagi dipandang orang lain Sebelah mata Ini gak tau nyampe pas berapa Tapi yang pasti di belakang tuh Ada yang jual lapak-lapak Sama ini jual roti cubit Nih, pemandangannya Keliatan gak sih? Kebawain, kebawain Gak bisa pok, yaudah deh Gitu aja ya guys Kita udah sampe di Pondok Salanda Gimana perasaannya Udah nyampe sini Minum nutrisari Nutrisari dingin Nutrisari sebenernya gak dingin Tapi hawanya yang dingin Hawanya yang dingin Sama sikap chat kamu ke dia udah dingin sekarang Aduh Video call gak diangkat Chat gak dibalas lagi Udah gak se-excited dia Video call udah gak diangkat Tapi langsung dibanting Ini teman-teman yang bantuin kita Selama di perjalanan Yang support kita Sampai kita Sampai kita berada di titik ini Apa namanya Ini menangkatan teman-teman Berlebihan, mbak Mbak, itu juara satu suca baru begitu Oh, lo Mbaknya ya Mbaknya lupa saya juara satu Enak banget Tapi langsung tiba-tiba keinget cicilan rumah belum lunas Jadi gak enak guys Ayo kita Bekerja lagi Sebab kau terlalu indah Sebab kau terlalu indah Udah Udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah Tira dikosa neneng? Gak dikosa neneng Gak dikosa neneng Betul sepatunya dibawa Maka sendal antum Iya Tadi ambil shalat duha di perahu Jangan lupa Jangan lupa Shalat duha di perahu Shalat duhurnya di perahu Oh nanti asar di sini Enggak di Krakatau Stil Dianyur dong Pakai sepatu lucu nih Dari pas satu nih kita Dari pas satu sampai sembilan Nanti malam meninggal Udah gak sabar nih stand up ini Podcast stand up festival Iya gue gak sabar Sama ini besok turunnya Gak sabar Kenapa? Masih berpanjang atau enggak? No Itu apa? Itu apa? Aduh ini kita bangga banget ya guys Neng gak nyakasih Neng bangga lah sama kalian Akhirnya bisa Nyampe ke pepandayan Sakit Ada Kenapa adanya? Eh coba kalau yang ini gimana bunyinya? Ini Aduh 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 Sakit Aduh 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 Beneran Dari Ini buat kalian Asal kan tau ya Dari pos Bahkan dari Brumae neneng ini Kita udah penuh dengan pancelain Pancelain Canda tawa Tapi Anehnya Terlu Biar kan sayang ngolong Iya Tau kemana Anehnya Kita kan bikin vlog juga di mobil kan Di mobil gak ada pancelain Gak ada pancelain Karena ternyata Buah Fobia Kesempitan Ruang tertutup Buah gak suka Buah gak bisa Apalagi di rumah teneneng Salian treatment Gimana akhirnya ketemu orang tua neneng yang sempitan Jadi Layla Canggung Tapi ini ya emang Ngaru ya Kalau Fibes Silent treatment Itu kita jadi ikutan Jadi neneng juga kan Kalian sadarkan Memawajarkan Kalau neneng gak pulang Pulang Teman Gitu Gak seru Kayak akuat Di rumah sendiri Aduh Kalau di rumah bohong Mama seru tahu Ada pertunjukan Apa tuh Dia maring Ngelempar tomat Gitu Mama bohong Sama adik bohong Aduh Aduh capek Kenapa loncat ini Apa lingkaran api Nenek bohong Nyembur api Jembus Terminal pancelain di rumahnya Aduh capek Aduh Gimana perasaannya Naik gunung Naik gunung Gue baru pertama kali Neng Gue baru pertama kali Naik gunung Papa Andayan Ngebeli makan Boleh Boleh Banyak salah fokus Ya dari tadi Boleh Jadi Aduh Gue gak bisa Ada babi Ada babi Nah Ntar duplikan lewat Ada babi Orang kenya babi Ada disini Gue seneng Karena gue baru pertama kali Dan gue tuh Selalu Amaze gitu Bahasa Indonesia Apa sih Tertakjub Aduh sakit Sikutnya Takjub sama Keindahan Alam Karena selama ini Mainnya di kota-kota Apa sih Night ride Di kosan lu Nangis Nangis Terus selain Apa perasanya Ada Sedikit khawatir Aku lagi lapor Mulu Kenapa ya Kenapa laper terus Kemarin gue ke dokter Gue ngecek Pak Kok saya lapor Mulu ya Akhir-akhir ini Ya gak apa-apa Itu wajar Karena di dalam perut Kamu Ada gembel Jadi kamu mengandung Gembel Gak lama-lama kok Cuman dua Dua hari Dua tahun Lama itu Kayak ngontrak Khawatir Lu gimana Lu tadi khawatir Kenapa Khawatir Khawatir Karena Gue tuh Takut Di perjalanan Penderak Neng Bahkan Bahwa Khawatirnya Bukan karena Hal lain Gue takut capek Gue takut Apa Gue takut Kuat Capek Itu bisa Dihibur Sama teman-teman Karena Kita pakai Review kemana Itu terbaik Terbaik Selain bisa Menjaga kita Dari Hal-hal yang Bahaya Tapi Menjaga kita Dari Rasa lelah Dan sedih Bener Tiap langkah Adalah Punchline Tiap langkah Kami Adalah Punchline Buat Juga Mana Terus Takut Berak Aja Kan Bawa Buah Diapet Toksir Sama Tumuh Sendiri Kamu Gak boleh Berak Jangan Keluar Dulu Sain Makan Diapet Bisa Sumpo Kotorannya Dikekang Tidak Dikasih Kebebasan Orang Anjing Kata-kata Tainya Gue mau keluar Gak boleh Emangnya Gue bocah TK Gue udah gede banget Ini Strict parents Strict parents Capa Tai Capek Anjing Lalu Gimana Gimana Perasannya Tapi Buah Apa Gue tuh sebenarnya Capek Tau Tadi dia udah Ayo Ayo Udah Kamu masih capek Aku Bukan capek Aku tuh Anjing Tadi ada babi Sekarang ada anjing Bentar lagi monyet Ini emang cowok-cowok suka selingkuh semua ya disini Wah Itu apa Mbaknya takut ya Apa Apa Itu Gimana Tadi capek Capek Terus Pas kesona tadi ada Ngerasa gak enak Badan agak Bukan capek Jadinya Ngerasa gak enak aja Jadi kawak-kawak Gak enak gitu Tapi pas udah ketawa Hilang kawak itu Dimana Dimana Di warung Di area Warung Tadi ada mbak-mbak make up Yang kita matiin Awanya gak enak Karena Ibu ini lagi goreng pisang Jadi anget Ini cahayanya berubah gak nih Jadi ada Samset Ada samset 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 Terpanjang Cino Samset Makasih mas Udah dimenari Apa tadi gak enak Hawanya Terus Karena Capek Tapi terus Seru juga Seru Ini pertama kali Soalnya Tapi gue kira Naik gunung tuh Di pemikiran gue ya Tai Lu disitu Apa Serem banget gitu Naik gunung tuh Serem gitu Kayak melewati macan-macan Itu mah Itu ke taman safari Itu ke taman safari Iya Soalnya gue ada yang bilang Hati-hati aja Banyak binatang buas Gitu Itu mah dia Bukan ke gunung Kemana Raguna Iya Pikiran boas Terus ternyata jalanannya juga bagus Enak gitu Udah itu aja Nama dadanya Nyesek dikit Jangan olahraga Iya Gue pala doang nih Sakit Kenapa? Kenapa? Aku sakit Banyak minum Kan gak bagus juga Bagus? Minum malu Tenggung Ntar gue kayak nyonyapap Kalau kesel Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nyonyapap Oh sakit Oh sakit Saya juga senang Karena ini pendakian terlucu Karena itu kan SMA tertolol ya Karena gak ada persiapan SMA udah gak ada kibunung? Karena kan rumahnya disini Deket-deket aja Oh berasa lokal ya? Warlow mani Deket aja sama ibu Lagi berantem Gak gaya-gaya Tadi neneng jalannya buru-buru banget ya? Iya cepet banget Dia kayak karawan mau ngambil gaji Kata gue neng Lu kenapa Jalan lu cepet-cepet banget Mau merek? Bukan Lu tadi bilangnya bukan gitu Ayo buruan nanti Mbak Bapak neneng ngusul Takut disusulin Tiba-tiba ibu dibawah Di belakang Bawar rantang Ngapain? Ibu udah masak rendang Dimakan itu sama kerupuk Sama burayot Burayot ya? Manis banget Manis banget Yang seneng karena ini terlucu Terlucu ya? Terlucu setiap lima langkah panjline Gak apa-apa kita lemah Yang penting lucu Kita dari Kita terjalanan Bukan pendaki cantik Tapi pendaki lucu Pendaki cocok Iya Kita adalah pendaki guyen Ayo kalau ada yang mau layak Lawan Kalau ada yang lebih lucu daripada kita Kalau brand-brand gunung mau masuk Ayo kita siap Naik ke gunung Apa? Ditalah ditantangin Naik ke gunung Apa? Tapi apanya ragu Apa? Apa dia? Aduh Kayaknya salah Nanti kalau ada brand masuk Pak Ernest pasti nyawa Ayo naik gunung Pak Ernest juga harus ikut sih Iya seru banget Pak Ernest Eh gue udah ada luka nih Apa? Tuh Kenapa itu? Tadi gatuh Wah parah Di 5 cm ini Baru saya cekin Temen-temen kalian pasti Mungkin ada beberapa yang Kayaknya gak lucu Ini karena kita capek Jadi apa-apa jadi lucu Setiap apapun lucu Terus ekspektasinya Awalnya kayak gimana kan Kalian udah gak bisa tidur Tiga hari Karena mau naik gunung Dari nonton pisau bersari Kita pulangnya gak tidur Karena pikiran kalian udah disini Akhirnya sesuai ekspektasi Enggak kan gunungnya Itu sih Bawa kira Bakalan itu Serem gelap Terus kayak Nanti malam kan gelap Nanti malam gelap Nah dibawa di pelan Kita kan di endos pelan Bawa kira serem gitu Batu-batu Ternyata ini Rumput-rumput indah Gitu Kira-kira kalau misalnya Ini kan naik gunung Pertama kali Bakal naik gunung lagi gak Kapok gak? Enggak Gusi enggak ya Pengen gel yang lain Kemana kira-kira Kalau misalnya mau naik gunung lagi Perahu Perahu Tapi disini udah ada brand ya Tadu-tadu Kenapa? Perahu Tadi dia ngeluh Sumpah demi Allah Kenapa? Kenapa? Oh disitu tuh udah mau nyampe Ayo atuh Kapan nyampe-nya Enggak ada Sundanya ya Tadi siapa? Tadi siapa yang ngeluh? Bukan buah berarti Buah gak dia bilang ini? Ah mendingan Motoran aja ke Dieng Tadi kita perjalanan 3 jam ya Tapi kan ke Dieng Kalau kesini kan gak galau Kedieng kan galau Iya sih Tapi ketemu ke naik prima jasa Bikin gak galau Tapi maksudnya penasaran Kayak gunung yang lain Tuh kayak gimana Terus secapek apa sih Gitu Kira-kira kalau misalnya mau naik gunung lain Yang harus disiapin Apa nih? Kan ini pertama kali naik gunung Terus kayak Oh berarti kedepannya Kalau mau naik gunung lagi Harus kayak gimana? Olahraga Olahraga penting kan Ternyata Penting Kalian harus lari di GBK Dua menit Jangan Sisanya nonton Orang main ludo Sampai berantem Gitu Kalau Taci Kira-kira kalau naik gunung lagi Kira-kira apa ya? Kan abis ini mau kecikura ini Udah pastikan Gimana tuh? Gua Kayaknya harus bener Harus olahraga Sama mental sih Neng Kayaknya Emang tadi kenapa? Belum kenapa? Belum kenapa? Belum-belum Belum 2 menit lagi Ayo bisa Ini tadi kan ada babi Ternyata di Cikurai Banyak babinya Gua kayak takut aja gitu Maksudnya Sebanyak itu kah? Jadi kayak Emang Disini babi Disini babi Disini babi Dikerubuti babi Kepikirannya itu? Iya Kepikirannya itu doang Takut Tapi Semoga aman sih Karena ramean kan 15 orang gitu Tapi menurut Nen yang penting sih Naik gunung Sama orang-orang yang akrab Terus kayak satu frekuensi Obrolannya Bercandaannya Karena itu yang mungkin Gak bakal bikin kita bete kali ya Atau berantem gitu Di gunung gara-gara capek Iya Iya bener Happy-happy sih Pasti happy Maksudnya secape-capeknya Misalnya ada emosi pun Ah udah ntar kelewat lagi Tadi kira-kira ada emosi gak? Gak ada sih Ah jangan dipentem Enggak beneran Oh gitu Ternyata sih Enggak ada Enggak ada karena happy terus Happy gue Kayak capek doang Emosinya sama yang itu Yang bawa JBL Berisik Tadi kan ada yang bawa JBL Dikecilin sama dia Dikecilin sama gue Warung Dia pulang takut Aku pulang aja Gue mau gak mau Langsung jawab Gak mau Gak mau Emang gue gak mesti tanggalan Akhir Ini kalo berantem kayaknya gue gak dikutuan Iya udah kayak Eng Satu ya Gak mau pilihkan gorengan Sebelum gue lanjut sih kerja Kita mau ngasih mungkin saran sedikit buat temen-temen yang mau naik gunung Sebenernya naik gunung itu menurut gue menyenangkannya kalau masih di pepandaya Bersay Sampai jalan Sampai jumpai Terima kasih telah menonton!